Pace Ebene Saudari dan saudara, semoga Tuhan memberi saudari dan saudara damai dan kebaikan. Jumpa lagi bersama saya, Saudara Hans OFM, dalam program Resapi, Renungan Sabda Allah Pemberi Inspirasi. Ayat inspirasi kita pada kesempatan ini adalah, Mintalah, maka kamu akan diberi. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pasti pernah meminta. Kita meminta karena kita adalah makhluk yang terbatas, yang mempunyai keterbatasan, mempunyai kelemahan, mempunyai kekurangan. Karena itu kita meminta bantuan, pertolongan dari orang lain. Hanya pertanyaannya saudari dan saudara yang terkasih, apakah permintaan itu dapat teratasi atau dapat dikabulkan? Karena apa? Karena yang kita minta adalah juga manusia, yang juga adalah makhluk yang terbatas. Kalau demikian, saudari dan saudara, kepada siapa kita harus meminta? Kita meminta kepada dia yang tak terbatas, yaitu Tuhan yang maha baik, Tuhan yang murah hati, yang senantiasa mendengarkan permintaan dan doa-doa kita. Kita meminta kepada Tuhan yang senantiasa mengatasi segala keterbatasan dan segala kekurangan-kekurangan kita. Minta lah, maka kamu akan diberi. Demikianlah sabda Tuhan hari ini. Mintalah dengan penuh iman. Berdoa lah dengan tak jemuh-jemuh. Sebab saudari dan saudara tidak ada doa yang sia-sia. Tuhan, Bapak yang baik hati, senantiasa membuka pintu bagi kita, bagi siapa saja yang datang meminta kepadanya dengan penuh iman. Saudari dan saudara yang terkasih, meminta harus juga dibarangi dengan sikap memberi. Tidak cukup, kita hanya meminta. Kita perlu juga memberi. Sikap memberi inilah yang kita sebut dengan sikap bersyukur. Bersyukur, artinya kita mengembalikan segala apa yang telah kita terima dari Tuhan kepada dia. Sang sumber dari apa yang kita punya ini. Terkadang saudari dan saudara kita terlalu asik dan terlalu nyaman meminta. Sampai lupa untuk memberi. Akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang egois. Kalau hari ini Tuhan mengajak kita untuk meminta. Mintalah, maka kamu akan diberi. Itu artinya Tuhan juga mau mengajak kita untuk memberi. Kita telah menerima banyak dari Tuhan. Sudah saatnya kita juga memberi. Mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati saudari dan saudara sekalian.